Aksi dukungan untuk pasangan calon Bupati Batanghari, Syahir Shah Sofya Fatah terus berdatangan. Kali ini pasangan Batanghari Bersatu melantik secara langsung tim pemenangan di Kecamatan Pemayung, tepatnya di Desa Pulau Betung. Tidak disangka kehadiran pasangan tim Bersatu ini mendapat sambutan antusias dan luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga memadati area pengukuhan untuk memberikan dukungan dan semangat pada pasangan kuat calon Bupati ini. Selain kehadiran dua figur pasangan calon Bupati ini, warga bertambah heboh karena prosesi pelantikan turut dihadiri Abdul Fatah, mantan Bupati Batanghari yang terkenal dekat dengan masyarakat. Selain itu juga tampak hadir mantan Sekda Batanghari, mantan anggota DPDRI Hasbian Sori, dan sejumlah tokoh masyarakat serta politisi penting Batanghari. Ada lima tim yang dikukuhkan dalam prosesi ini. Semua tim diharapkan mampu mengguncang kecamatan Pemayung dan meraih suara terbanyak dalam kemenangan pada pilkada serentak. Di antara lima tim yang dilantik yaitu tim lintas partai, tim relawan Batanghari Bersatu, tim pemuda Batanghari Bersatu, tim muslimah Batanghari Bersatu, dan tim olahragawan Genaro Ara dan Arel. Syahir Shah di depan ribuan pendukung dan simpatisan di Pemayung mengungkapkan, dengan dukungan masyarakat Pemayung optimis akan dapat memenangkan pemilu kada di Pemayung. Selain itu Syahir Shah tidak banyak mengubar janji akan tetapi sudah berbuat untuk Batanghari sebelumnya, dan akan meningkatkan kembali kesejahteraan rakyat Batanghari. Dengan antusias pemuda yang menjaga semangat perjuangan ini, Syahir Shah bertekad menjadikan pemuda Batanghari sebagai contoh terbaik di Provinsi Jambi. Dalam peraturan Bupati, nanti akan kita bunyikan kegiatan kepemudahan. Bahkan nanti struktur organisasi desa itu akan kita cantumkan, ada salah satu kaur pemuda dan olahraga. Pemuda ini... Selamat Riyadi, Jambi TV